Hai selamat pagi teman-teman tadi saya agak terlambat ya sudah jam 9 lewat 2 menit jadi saya lihat di stok pik saya ya itu ada sekitar empat atau ya empat stok pik atau empat saham metanya naik 9% ya dan atap naik 3% meta ini malah sempat ke 11% tadinya sementara atap masih 3% terus saya lihat bisa tidak tertarik untuk masuk ke atap ini karena kondisi bitover nya ya atau order booknya seperti ini juga tidak agresif tidak volatil di saya urungkan niat untuk masuk ke saham atap ini saya tidak membagikan stok pik saya kemarin karena ini sangat berisiko teman-teman ya nanti bisa teman-teman lihat apalagi banyak yang merah ya ternyata disini banyak merah nah teman-teman ini kan goto itu ya tadi dia merah kemudian kuning sekarang kita perhatikan dulu saya lihat di running stok eh apa namanya running trade nah goto ini sudah mulai hijau teman-teman ya sudah mau hijau satu persatu kemudian eh saya putuskan untuk masuk ke goto ini setelah melihat kondisinya seperti ini teman-teman bisa lihat dari merah kemudian kuning dan hijau sped di lampu merah ya nah teman-teman di sini saya langsung masuk di 336 tuh ya saya langsung HK di 336 eh kemudian harga itu berpindah ya ke posisi bid ya nah ini adalah kondisi catnya atau grafiknya dia sempat eh naik satu dua tik ya tapi di 340 itu sangat tebal tetap bisa lihat 340 itu ada tiga ratusan ribu lot ya itu angka psikologis ya yang berarti itu juga resisten nah teman disini eh harga wali ke 334 ya nanti 36 nya sudah berpindah ke posisi over ya tapi saya tetap hold sampai ini karena dia memang bolak-balik bolak-balik seperti itu ya terus ke harga ini terus turunnya teman-teman harga ini terus turun juga nah ini meta tadi yang sepon naik ke sepas persen sementara yang lainnya merah ini sangat bersiko makanya saya tidak kalau saham ini ya sangat bersiko nah ini tetap bisa lihat eh saya mulai average ya jadi tadi di 336 sekarang harganya 335 ya harga rata-rata sih ya ya tapi 340 itu tetapi tidak bisa ditembus tapi saya bertahan karena tadinya yang tiga ratusan ribu lot sekarang sudah menjadi 50 ribu lot saya tadi itu berharap atau optimis ya harga ini akan terus naik ternyata saya salah teman-teman ya saya salah kena harga terus turun ya nah disini saya cut loss di 330 ya ini sudah hilang saham saya nah ini minus saya 1,5 persen ya eh tidak apa namanya saya tidak terlalu kecewa juga karena memang goto ini volumenya besar ya di saat market merah dalam seperti ini pasti saham-saham yang bervolumenya besar atau kapital marketnya besar itu itu ikut merah ya biasanya seperti itu teman-teman jadi hari ini atau di trading pertama saya berakhir dengan loss saya tidak tahu apakah nanti di sesi berikutnya saya mendapatkan saham yang bagus untuk di tradingkan kita lihat saja nanti semoga teman-teman semuanya tidak loss hari ini ya kalaupun loss lossnya tidak terlalu dalam ya ini pasar sangat sulit sekali saya pikir semoga kita bisa belajar dari kondisi seperti ini dan teman-teman mempunyai pengalaman yang lumayan yang bagus ya sekian saja selamat siang